Hai Sobat Lindi, ketemu lagi sama gue Reza Gue udah cukup lama ya, ngilang udah ada beberapa minggu kali ya Tapi gue bawa kabar gembira nih guys Kalau PT Lindi Teknik Indonesia melakukan kolaborasi dengan PT Gosen Suara Indonesia Setelah aku distributor tunggal produk Shure Indonesia Disini gue udah dapet kiriman ya dari PT Gosen Suara Disini ada MXA 710 Dengan tampilan minimalis ya, elegan Dan kalau kalian mau tau ini mikrofon Mikrofon yang dengan tampilan yang minimalis Simple, dan hanya membutuhkan colokan RJ45 Berarti dia menggunakan switch hub yang sudah mendukung TOE Plus Lalu disini ada ceiling speaker MXN 5C Dengan ukuran cukup berat ya Dan kalau dilet juga gede ya, namanya juga untuk ceiling speaker Gue yakin ini spasifikirnya juga bagus banget ya suaranya Dan ini bisa kita lepas untuk tampilan cover depannya Dan kalian bisa melihat ini Bentuknya Nah, untuk itu kita langsung Lakukan tes pemasangan Biar lebih tahu bagaimana hasil suaranya Oke, disini gue udah nyiapin switch hub Dengan POE Plus Nah, buat kalian yang belum tau POE Plus itu apa POE Plus itu ada power of ethernet Dimana dia udah dari RJ45 ini Akan mengalirkan power arus listrik Berserta dengan sekaligus internetnya Oke, kita langsung aja ya Disini Udah ada mikrofon linier MXN 710 Gue akan koneksin Dengan kabel RJ45 Oke, disini gue akan nyolokin Udah terpasang Nah, dia berarti udah ngebaca ya Sekarang Kita akan konekin Untuk siling speakernya MXN 5C Disini juga dia pake RJ45 Tanpa ada power tambahan Jadi kita cukup pake RJ45 Tinggal tunggu Ya, disini dia udah mulai kedip-kedip Berarti udah mulai ngebaca Oke, info tambahan aja Dengan Sudah speaker dan mikrofon ini Dengan dicolokan RJ45 Menggunakan Switch Hard VW Plus Itu sudah menandakan bahwa Mikrofon dan speaker ini Sudah mengadopsi sistem audio over IP Nah, untuk lebih jelasnya Nanti akan dibantu oleh partner kita Yang akan menjelaskan semuanya Untuk itu Sekarang kita akan mencoba dulu Untuk suara speakernya ya Oke, ini gue akan melakukan tes Untuk suara dari speaker sure ya Nah, gimana guys? Udah denger suaranya kan Bener-bener jelas banget ya Juaranya jernih Dan Nggak ada noise atau apapun itu ya Dan menurut gue ini udah oke banget Buat terutama di ruang meeting Ataupun nanti Untuk dipasang di Mungkin di cafe-cafe Atau apa Dan Hasil suaranya The best Oke, disini gue mau kenalin Partner Salah satu partner Lindy Yaitu Sure Disini udah ada Marshal dan Paldo Mungkin Bisa diperkenalkan dulu Masing-masing Oke Jadi Pak Marshal Bisa banget Oke, salam kenal Nama saya Marshal Reski Gozari Saya ada market development Di PT Gosesuari Indonesia Yang akan menjadi partner Dari PT Lindy Teknika Indonesia Nah Saya disini itu Memegang Sure System Salah satunya Yang akan kita Jelaskan pada hari ini Lalu disebelah saya ini Ada partner saya Namanya Dwi Valdo Desprealdi Dia adalah Product spesialis Di Gosesuari Indonesia juga Dan Memegang Product-product Sure System Yang kita bahas hari ini Oke Kalau gitu Salam kenal ya semuanya Oke Kita langsung aja nih Tapi sebelum lanjut Mengenai produk-produk Mungkin Bisa diceritakan dulu Tentang Sure itu Awal mulai gimana sih Mungkin didirikan tahun kapan Oke Jadi sebenarnya Sure ini sendiri Adalah produk Microphone Nah perusahaannya ini sendiri Sudah berdiri Sebelum Perang Dunia Kedua Tepatnya Tahun 1925 Jadi udah jauh banget sih Mungkin udah hampir 100 tahun 1925 Lebih Lebih tua ternyata Daily Indy ya Lebih tua Daily Indy Jadi Sure ini dulu Dia sebagai supplier sih ya Atau bisa dibilang sebagai distributor juga awalnya Yang didirikan oleh Sydney & Sure Di Chicago Illinois Tahun 1925 Dulu tuh dia Distribusi Radio Apa Perangkat-perangkat radio Terus lama-lama berkembang Dia jadi Perusahaan Consumer Professional Audio Manufaktur Jadi dia memproduksi Produk-produk audio profesional Kayak microphone Wires microphone Plus Pornograph cartridge Lalu disitu Alain produknya berkembang Discussion system Mixer Digitasnya processing Ada headphone Ada earphone Sampai sekarang Oke Dengar-dengar nih juga Sure ini udah Melanglang buana kemana aja ya Dengar-dengar tuh udah ada Kayak konser juga udah ada Dan Terutama untuk ruang meeting ya Itu Kalau boleh tahu tuh udah Dipakai dimana aja sih Untuk di Indonesia sendiri Untuk Indonesia sendiri Di line up produk Professional Audio ya Yang biasa dipakai Untuk Artis-artis Itu Sudah sering dipakai Pada konser-konser Kita juga dulu Tahun awal-awal Javajess Javajessnya saya Agak lupa sih Tahun berapa gitu Tapi kita support Di Javajess Pakai produk Sure Wires microphone-nya Gitu Dulu kita pakai Asion digital Yang analog Sekarang Asion digital Sudah berubah jadi Yang Sorry Asion analog Sekarang sudah berubah jadi Asion digital Dulu kita support di Javajess Wah Itu udah Gede banget kan Javajess jaman dulu kan Iya Jauh banget Dan Produk Line up produk yang profesional Juga udah dipakai Sama artis sampai sekarang Kalau yang Room meeting Kalau yang room meeting Kalau yang room meeting sendiri Kita tuh Sudah Dipakai Di beberapa Pemerintahan juga Dan di swasta Salah satunya Kita ada di BI Bank Indonesia Udah dipakai juga Micro-conser Buat room meetingnya Di beberapa room meeting Di Bank Indonesia Kita udah Pakai Itu Aduh banyak Banyak lah ya Gue boleh Diucapin semuanya Soalnya Ini cuma tangan SKAIS Terus Kita juga udah pasang Di BRI BRI Briban terpusat Lalu ada di Di PT Coca-Cola Juga ada Di Nutrifood Juga ada Di perbankan sih Kebanyakan Terus ada perbankan Yang ada di daerah Sekitar Kuningan Oke Berarti emang udah Bener-bener banyak banget ya Dipakainya ya Nah sekarang ini Kan lagi ada produk Dari issue nih Di kantor kita Yaitu ada MX-1710 Lalu ada MX-N5WC Dan IMX Room Nah dari masing-masing produk itu Bisa dikenalin Untuk lebih detailnya Atau Lebih spesifiknya Atau Kelebihannya ya Dari produk itu Jadi Kalau misalkan Dibilang Apa Spesifiknya Itu yang ada di kantornya Di PT Rini ini sendiri Kita memasang MX-1710 Yaitu adalah Mikrofon Berbentuk Land Array Jadi kayak soundbar bentuknya Sangat ramping Dan dia cocok banget Buat Digunakan Di room meeting-meeting Kayak Dari small Ke medium Jadi bisa kita lihat Sini Sebentar ya Oke Mungkin bisa langsung Share screen aja Ya bisa ya Kalau misalkan Teman-teman penasaran Ini saya share screennya Nah bisa kelihatan Ya oke Nah kita Di sini Di Google Kita tinggal cari aja Sure Ecosystem Nah langsung ketemukan Di sini The Sure Conferencing Audio Ecosystem Oke Kenapa disebut sebagai Sure Ecosystem Karena Ini tuh Apa ya Sure sudah menciptakan Sebuah sistem yang Conferensif gitu Dari Hulu ke hilir Jadi dari Mikrofonnya Digital Sampai ke speaker Gitu Bisa lihat nih kan Discovery The Sure Ecosystem Nah ini cara Portfolionya Ada videonya Nah ada Example meeting roomnya Gitu Komplit banget ya Komplit sekali Biar bisa kelihatan Secara Baris besar Kayak gini Bisa kita lihat Ini ada videonya Penerapannya Ini untuk Small meeting room ya Nah itu ada Mikrofon tipe yang berbeda Yang mikrofonnya tipe yang berbeda Karena ini small Intelnya mikrofon Ada MXN310 Lalu ada MXN5 WC Oh kalaupun sih dibilangnya Ini MXN5 doang Wnya itu berarti white Putih Warna sih Nah ini small C-nya ceiling Iya betul Sebenya ceiling Nah Terus ini yang medium Jadi ini contoh-contoh Meeting room yang bisa dikembangkan Dengan menggunakan Sure Ecosystem ini Nah Bisa dilihat Nah Itu adalah MXN710 Line array microphone Jadi Bentuknya pintis sekali Iya Itu pas banget Langsung di bawah Layarnya ya Iya ini kan juga ditaruh di Itu kan Di wrong meeting kan Iya Ada di bawahnya Nah Ini mikrofonnya juga Di Lindy kan Kita pasang juga MXN5 WC Iya Dan disini ada MXN mute Mute itu yang ada di meja sini nih Ini tombol mute Jadi kan Ini sebenarnya Sure menciptakan Produk ini Production Ecosystem ini Itu bisa digunakan oleh Semua platform Video conference Yang soft kodec Mau itu zoom Atau Webex Atau Lain-lain lah Sudah zoom certified Sudah zoom certified Dan Microsoft certified juga Ada Cisco certified juga Tapi yang Sudah certified semua ya Sudah certified semua Gitu Oke Jadi Ini Kalau Ya saya bilang ya Ini bener-bener Sudah konferensif banget Solusi buat ruang meeting Baik itu Corporate Government Ataupun FNB Industri yang mau Masuk ke Ruang-ruang meeting Industry work meeting Cocok banget Dan Kenapa ada Tombol mute MXA mute Karena kan Lintas platform Jadi kan Ada zoom Webex Posisi Tombol mute itu Beda-beda Betul banget Nah Kalau misalkan Tombol mute nya beda-beda Itu Kadang-kadang Orang yang Kalau misalkan Cukup paham Dengan komputer Pasti gampang aja Cuma Kalau orang yang Gak terlalu paham Dengan komputer Ataupun paham Tapi gak mau ribet Gitu Kita bisa Menggunakan Tombol ini Lalu kita bisa Melakukan mute Sekali sentuh saja Oke Langsung ke mute ya Gak ada suara Nah Sekarang Ada suaranya Iya Dan dia tadi juga Berubah warna ya Jadi merah ya Betul sekali Warnanya juga sebenarnya Mikrofon juga mengikuti Gitu Oke Nah ini untuk Solusi ruang medium Kenapa Saya memberikan MXA 710 Untuk dipasang Di Romete VT Lini Teknika Itu karena cocok gitu Karena Romete VT Lini Teknika itu Masuk ke Kelas medium Medium meeting room Iya Oh sorry ya Muncul Masuk ke Medium meeting room Lanjut kita ada Ada large Kita juga bisa large Meeting room Oke Oh lebih banyak ya Lebih banyak Karena kan large MXA 910 Ceiling orai mikrofon Yang sekarang ini Saya pakai Ceiling orai mikrofon Jadi Semua bersih Gak ada masalah Apapun Maksudnya Gak ada Apa ya Pernik Mikrofon Di meja Bersih Yang ada cuma Ini ada Vboard Moles Dan HP Dan HP aja Misalnya ya Berarti ini Benar-benar Ekosistem banget Dan ramah lingkungan banget Dan Dari tata penyusunannya itu Itu Simple banget ya Semuanya sudah Semuanya sudah Audio over IP Jadi gak perlu Ada tarikan-tarikan Kabel audio Semuanya tarikan Kabel IP Atau kabel LAN Terus Nanti tinggal Kerimping Kerimping aja Tinggal colok aja Ke switch hub POI Gigabit Jadi powernya Semua dari Switch hub Minimalist Jadinya Melalui Over IP Betul sekali Ini large meeting room Tapi Gak cuma sampai meeting room doang Sebenarnya Sure ekosistem ini Juga bisa diterapkan Ke training room Gitu Jadi ada contohnya Kita bisa menggunakan Untuk training room Jika dibutuhkan Jadi kita bisa pakai 2 Lalu ada Indynamics room nya Audio processing software Lalu ada 4 Searing speaker Dan Searing speaker nya Ini tadi Pas saya jelaskan Ini sudah Audio over IP Juga Jadi cuma tinggal Tarikan kabel RJ45 Atau kabel LAN doang Ke switch hub Powernya semua dari sana Dari switch hub Nah untuk RJ45 sendiri Untuk LAN Itu harus yang Cat berapa Minimal Sebenarnya Standar aja Di pasarnya juga udah ada Sorry Itu jadi Kita mulai dari Cat 5e Cat 5e Cat 6 juga Gak masalah Gak apa-apa Soalnya Tapi Kalau saya sih Lebih primer Cat 5e Karena apa Lentur Lebih lentur Jadi kalau misalkan Ketemu ada belokan Lentur kemudian Bisa dibielokin Gitu Kalau Capsis kan agak Teras Tapi semua Itu tergantung Kebutuhan aja Di lapangan Ketika instalasi Itu tergantung Kebutuhan Jadi ini semuanya Sure membebaskan Installer Sistem integrator Ataupun User Gitu Kalau misalkan Mereka Oh Ada cat 5e Yaudah Silahkan Berarti benar-benar Sesuai banget Kebutuhan Dari mulai Ada Untuk Ruangan meeting room Yang kecil Medium Dan yang last Bahkan yang training pun Juga ada Iya betul Lalu disini Ada Connected Workspace Universal Control of Audio Chain Sure audio Encryption Sudah ada audio Encryptionnya juga Jadi Benar-benar Komunikasi kita Akan terjaga Terus dia juga Disini mendukung Ada Zoom Ada Cisco Cisco itu Webex Microsoft Team Dan sebenarnya Ini bisa digunakan Dengan Logitech Logitechnya itu Kita bisa menggunakan Perangkat-perangkatnya mereka Ada beberapa solusi Dari Logitech Yang Kompatibel Dengan Sure Lalu disini Ada Berbagai macam Case Yang bisa Di Pelajarin Terus Nah Ini feature Produknya Produk-produknya Apa sih Delashure Ecosystem ini Lineup Produk yang Paling premium Itu adalah MXA90 Ini yang sekarang Saya pakai Disini Kita menggunakan MXA90 Terus Yang ada di Meeting Room PT Lindi Teknik Indonesia Ada MXA70 Line oraya microphone Terus Ini ada Table oraya microphone Untuk di Small Meeting Room Dan Huddle Meeting Room Yang ada di Menjah sini Lalu Ada Intellimix P300 Ini ada Audio Confressing Processor Terus Apa bedanya Dengan IMX Nah Ini ada Intellimix Room Bedanya apa sih Ini sama ini Apa itu Bedanya Kalau Intellimix Room Ini Dia ada Sebuah software DSP Yang bisa Di install Kedalam Mini PC Atau PC Dan Si PC-nya ini Bisa berubah Jadi Endpoint Dante Atau Out over IP Protocol-nya Jadi PC-nya ini Udah jadi Digital Signal Processing Udah jadi Kayak Mixer Digital Bisa kita bilang Berarti dengan Udah Kita Andaikan Kita menggunakan Intellimix Room Ini sendiri Kita Udah bisa Menjadikan PC Atau Mini PC Kita itu Udah sebagai Audio Signal Processor Betul sekali Kalau gak perlu Ada HP tambahan Gak perlu Gak perlu Ada HP tambahan Lagi Ya Paling switch hub Buat power Buat power Koneksi Secara Jaringan Oke Terus Intellimix P300 Ini Sebenarnya Sistemnya Sama aja Dengan Intellimix Room Tapi dia Hardware-nya Jika ada Orang User Ataupun Installer Lebih percaya Saya Mau nya Hardware Ya silahkan Gak apa-apa Bisa pakai Intellimix Room Eh sorry Intellimix P300 Untuk konsepnya Intellimix P300 Ini Kita bisa Menggunakan Konsep BOD Atau Bring Your Own Device Jadi Siapapun Di dalam Kantor tersebut Yang punya Meeting Room Dengan Sure Ecosystem Dengan Menggunakan Intellimix P300 Bisa Membawa Laptopnya Sendiri Dan Dia bisa Menjadi Hostnya Misalkan Host buat Microsoft Team Yang terhubung Ke Intellimix P300 Dan dia bisa Jadi host Dan menggunakan Microphone Sure Keren Keren Terus Kalau Intellimix Room Konsepnya adalah Dia dedicated Jadi Di Meeting Room Tersebut Punya Mini PC Atau PC yang Ada di Meeting Room Kita install Di situ Ataupun Misalkan Sudah Ada Layar Interactive Display Yang Memiliki Mini PC Di dalamnya Seperti yang Dimiliki oleh SIO Itu bisa Disimpan Di situ Bisa Di install Ini juga Untuk Intellimix Room Itu sendiri Dibutuhkan SSD Betul kan Betul Ada SSD Karena Di masa Sekarang SSD Sudah Di masa Depan Penggunaannya Sudah umum Dan lagi SSD Kecepatannya Lebih Tinggi Daripada HDD Betul Sekali Nah Terus Disini Ada Microflex MXN 5WC Ini adalah Network Loudspeakernya Jadi speaker Yang ada di ruangan Ini juga Sekarang Kami menggunakan MXN 5WC Tarikannya Cuma Switch Hub Sudah selesai Dengan satu kabel Colok ke switch Sudah cukup Cukup Jadi satu speaker Satu colokan Ke switch Hub Dan ini ada MXN Mute Designer Dan ada System On Softwarenya Buat audio Asset Management Buat kontrol Dan ini semuanya Ini free Dan ini free Bisa di download Dan kalau Intel Mixer Room Ini ada lisensinya Subscription 3 tahun Dan 5 tahun Juga dia Ada pilihan Mewoyang 8 channel Microphone Ataupun 16 channel Microphone Itu dependen lah Tergantung kebutuhan Oke Nah Sama ini nih Untuk Intel Mixer Room Itu sendiri Pengaturannya Gimana sih Kan kau gak salah Harus menggunakan Software Designer Share Designer itu kan ya Betul Software Designer Soalnya sangat mudah Mudah sekali Penggunaannya Bentar ya Saya ganti dulu Share Screennya Disini kita akan melihat Bagaimana Marsha akan Mengatur Intel Mixer Room Dengan menggunakan Shure Designer Oke Nah Ketika kita buka Shure Designer Akan seperti ini Terlihatnya Terus Disini ada My Project Ada My Template Ada Online Devices Dan ada Setting Dan semuanya Di kontrol Via IT Jadi Semua orang Enggak semua orang Sorry IT IT person Di dalam Organisasi Ataupun di kantor Itu Jika ingin mengecek Kondisi dari Perangkat-perangkat Shure yang ada Di dalam Pro Meetingnya Itu cukup duduk aja Cukup duduk di Bangku manapun Di raw meetingnya Tinggal colok ke USB Ataupun Connect ke wireless Semua bisa ter-connect Dan ini Saya pilih pakai Ethernet Ini bisa kita cek Ada online devicesnya Jadi bisa kita kontrol Kayak gini Kita bisa Mengidentifikasikan Posisi MSA 30 Di mana ya Bisa kita pilihkan Nah Bisa kelihatan kan Kedap-kedip Iya Kedap-kedip Lalu ada MXM-yout Juga bisa kita ID Atau Indikasikan Lalu kita Kemudian ke Settingan Shure Designer Di My Project Nah ini Sudah banyak nih Ada projectnya Kemarin kita baru Sekit kotak-kotik sih Masuk sini Nah Ini settingan kita Secara default Kan kita install nih Intellimix Room-nya itu Di dalam PC Apa Rommitting Shure ini Shure Designer Terdetect seperti ini Ini adalah Shure Designer Eh sorry Shure Intellimix Room-nya Seperti ini Oke Ini kita buka Nah Nanti akan muncul Seperti ini nih Kalau ketika Intellimix Room-nya Yang terinstall Di dalam PC Akan muncul Seperti ini Deteksinya Oke Tampilannya minimalis ya Minimalis Minimalis banget Simple sih Ini simple to use Kalau kita bisa Membutuhkan Ini ada auto-mixernya Yang Saya pakai Di Shure Experience Jakarta ini adalah Yang 16 channel Jadi ada 16 channel microphone Yang dilakapi Dengan beberapa fitur Yaitu Equalizer Ada acoustic Echo cancellation Atau sifat HEC Terus ada Noise Reduction Dan ada Acoustic Gain Control Ini acoustic gain control Ini apa Acoustic gain control Ini untuk membantu Gain di microphone Misalkan Ya automatic Gain control Jadi misalkan Kita lagi berbicara Dengan Karakteristik suaranya Kecil gitu kan Nah Sistem akan Mendeteksi Jadi Wah Kurang besar nih suaranya Maka akan dibantu Untuk di-blows up Suaranya Jadi terdengar Sampai ke ujung Jadi dia udah Otomatis ya Kalau udah di-setting Betul Kalau orang ngomongnya Kecengan Dia akan ditahan Sampai di-level Suara Yang sehat Didenger Gitu Oke Terus Kalau AEC ini sendiri Acoustic echo cancellation Ini adalah Fitur untuk Menghilangkan gema Gema Atau feedback ya Echo Misalkan Konsepnya kayak gini Kalau dulu kan Kita telepon pakai Handphone Suara kita tuh kayak Suka kedengeran Balik lagi kan Iya Pernah AEC ini Fungsinya untuk Menghilangkan gema Yang seperti itu Cuman ini memang Hanya bisa dinikmati Oleh Lawan bicara kita sih Oke Terus disini juga Sudah ada Ecolizernya Jadi kita bisa Cut off Dari Low cut Atau high cut Lalu ada di parametriknya Bisa kita atur Gitu kan Mau di-level berapa Di bus out Atau kan ditahan Suaranya Kalau di low cut Kita bisa menghilangkan Suara humming Kayak Hmm gitu Yang ada di dalam Ruangan Detail banget ya Berarti ya dia Betul Karena suara hum aja Bisa di-cut Lalu disini Ada Secara default Memang kita sudah dikasih 8 channel input Dante Oke 8 channel input Dante Lalu ada Virtual audio input Ini dari PC-nya Lalu ada PC input Ini ada colokan Analog dari PC Jadi kita bisa Jadi banyak Audio inputnya Terus Disini ada Auto mixernya Juga Ada 6 channel Auto mixer Yang bisa kita gunakan Jadi ada Berapa mode Ada getting Ada get sharing Ada manual Kita menggunakan Getting Disini Lalu ada Matrix mixer Bisa kita pilih Mau di posisi mana Seperti ini Yang keluarnya Lalu ada Audio outputnya Ini ada banyak Ada 8 channel audio Eh sorry 8 channel audio output Dante Lalu ada 2 channel audio output Yang virtual Satu Dan satu lagi Analog Jadi sudah disiapkan Jadi Intellimix Room ini Adalah Software DSP Yang sudah Memenuhi Kebutuhan ruang meeting Sebenarnya ruang meeting Itu butuhnya Simpel-simpel aja Seperti ini Ini mah Minimalis banget Istilah pun Juga Kalau misalkan Ada masalah Misalkan di ruang meeting Itu ada bagian teknis Ini dia pun Bisa mengatur dari Jauh ya Gak pasti Di tempat juga Tergantung bagaimana Pengaturan Jaringannya aja sih Usernya Lalu Masing-masing Dari 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 Mikrofonnya Ini juga bisa Diatur Secara jaringan Kita menggunakan 7 look Atau 7 channel Mikrofon Saya sedang Berbicara di sini Di look keempat Dia langsung Otomatis Mencari sumber suaranya Betul Jadi kan Bisa gerak-gerak Sendiri kan Nah itu Sedang mencari Saya sedang Berbicara Lalu ini ada EQ counternya Kita bisa off Nah Suara berbeda kan Karakter suaranya Iya Langsung berubah suaranya Lalu kita ada High passnya Oke Terus ada Low self Yang saya pakai Low self Bisa pilih Macem-macem Kebutuhan Tergantung kebutuhan Maunya kayak gimana Terus ini ada channelnya Ada 8 channel Pada dasarnya Dia ada 8 channel Tapi kita pakai 7 channel Masing-masing bisa diatur Masing-masing bisa diatur Dari gain-nya EQ-nya juga bisa kita atur Tapi kalau misalkan Kita menggunakan Intellimix Room Ya EQ-nya kita bypass aja Oke Bisa ada pilihannya Ada noise reduction-nya juga Ada AGE-nya AGE-nya dimatikan dari sini Lalu Ini MSA 710 nih Yang dipakai di Dindi Room meeting Nah Kita pakai 2 channel Seperti ini sih Sebenarnya sih Dia nggak terlalu banyak Ini ya Nggak terlalu banyak Settingan Soalnya ya Ini kan Jadi Urutannya itu MSA 710 MSA 710 Lalu MSA 310 Jadi ini di tengah-tengah sih Ini juga bisa kita milih channel Ada pilihannya Ada yang Panjangnya juga ada pilihan Ada yang 120 cm Ada yang 60 cm Kalau di Short Experience Center Ataupun Yang ada di Room meeting lindi itu Yang 60 cm Dia punya Pilihan Bukan punya pilihan Sebenarnya punya 4 channel Mikrofon Oke Q-Counternya bisa kita atur Mau-nya kayak gimana Ada Intellimix Room-nya juga Gain-nya bisa kita atur Semuanya Ada AIC-nya Ada noise reduction-nya juga Oke Dan untuk Siring speaker-nya juga Bisa kita atur Sebenarnya sampai situ aja Perangkat ini Simple sekali Untuk diterapkan Di room meeting Apalagi digabungkan Dengan interactive display Dengan interactive display SIO Dan sharp big pad Itu oke banget Oke Ini Sumpah ini Keren lebih sih Menurut gue Oke Kalau gitu mungkin Sampai disini aja Marshall dan Valdo Next time Kita akan lanjut lagi Oke Itu dia Video dari Pengenalan Sampai jumpa lagi ya Eh iya sebentar Sebelum Kita tutup Jadi kan Misalkan nih Ketika diskusi kita Dengan ada sedikit gemah Kenapa sih Kok ada gemahnya Karena di dalam ruangan ini Kita membuat akustiknya Emang sedikit Tidak sesuai dengan Yang disarankan Kenapa Ini bertujuan untuk Mengatakan kepada user Bahwa Dengan akustik yang Suaranya agak sedikit gemahnya Masih cukup oke gitu Untuk kita melakukan video conference Oke Mantep banget itu sumpah Oke Sekali lagi Thank you banget Untuk semuanya ya Thank you juga Thank you Bye 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 bye